Intro Pemirsa guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Kantor Urusan Agama KUA melakukan berbagai inovasi dalam layanannya. Seperti yang dilakukan KUA Kecamatan Berarti, Kerobokan, Jawa Tengah yang menerapkan protokol kesehatan ketat di lingkungan kantor dan membuka pelayanan satu meja. Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Berarti, Kerobokan, menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kantor untuk mencegah penyebaran COVID-19. Protokol tersebut antara lain penggunaan masker dalam segala aktivitas di lingkungan kantor KUA. Sebelum memasuki kantor, seluruh pengunjung akan diarahkan dengan pembatas menuju tempat cuci tangan yang disediakan. Semua yang memasuki kantor wajib mencuci tangan dengan sabun. Pengecekan suhu tubuh menggunakan termogan juga dilakukan kepada semua yang akan memasuki kantor. Penerapan physical distancing juga dilakukan dengan pemasangan tanda silang di ruang tunggu untuk memberikan jarak sebagai langkah meminimalisir kontak fisik langsung. KUA berarti juga berinovasi dengan membuka meja layanan umum pelayanan satu meja. Segala pelayanan yang dibutuhkan masyarakat akan dilayani dalam satu meja guna meminimalisir kontak fisik. Meja pelayanan juga dilengkapi dengan penutup plastik untuk melindungi masyarakat maupun pegawai KUA. Meja yang kita buat pada musim pandemi ini untuk membuat rasa aman dan nyaman bagi petugas ataupun tamu. Artinya ini dibuat untuk tidak ada kemungkinan atau pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 datang dari tamu ataupun kemungkinan ada petugas sendiri yang terkena. Oleh karena itu, ini adalah semua layanan, semua jenis. Semua jenis untuk apapun layanan KUA lewatnya meja sini. Semua kepentingan masyarakat yang ada di KUA kepada KUA dilaksanakan di sini, satu meja ini. Jadi tidak dulu kalau legalisir misalnya dia masuk ke meja satu, misalnya ke meja yang lain satu, terus duplikat ke meja yang lain, terus ke meja yang lain. Nah ini semua layanan padat untuk pada sini, pada meja layanan satu saja. Selain berinovasi dengan meja layanan umum, layanan nikah di masa pandemi COVID-19 tetap bisa dilakukan. Layanan nikah di masa pandemi dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Semua peserta prosesi akad nikah di kantor KUA wajib mengenakan masker. Penerapan physical distancing dilakukan dengan membatasi peserta prosesi akad nikah dan jumlah peserta yang boleh memasuki aula prosesi hanya 10 orang saja. Semua peserta yang terlibat dalam prosesi akad nikah juga diwajibkan menggunakan sarung tangan. Ya itu kemarin suruh menggunakan masker, kawas tangan, kawas tangan di depan. Masa kesedihan itu hilang ketika saya bertemu. Cinta seti saya. Ya semoga depannya lebih baik lagi dari ini. Tidak ada COVID lagi. Dengan inovasi dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, diharapkan bisa mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja KUA berarti. Sterilisasi aula akad nikah dengan menggunakan desinfektan selalu dilakukan setelah aula digunakan. Hand sanitizer juga disediakan yang bisa digunakan untuk semua pengunjung. Kebersihan lingkungan kerja KUA berarti juga selalu diperhatikan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dari Kabupaten Gerobokan Jawa Tengah, Fatih Hakkiyul Muslim melaporkan. Terima kasih telah menonton!